Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Ya ini di dapuran bambu ini Kebetulan itu ada tiga jenis bambu kan Yang pertama jenis bambu Surat Dengan ciri-ciri fisik yang mencolok itu tentu Ada garis-garisnya ya Jadi kalau agar-agar lihat bambu agak besar Atau masih kecil ada garis-garisnya kayak gitu Hampir bisa dipastikan dia itu bambu surat namanya kan Atau bambu gombong ya Nah yang kedua itu ada jenis bambu petung Kalau bambu petung dia itu ukurannya paling besar kan Paling tebal ya Menurut yang kita tahu sehingga terkadang disebut bambu raksasa Bambu jumbo ya tuh Si ciri-ciri seperti itu Tidak ada garis-garisnya Meskipun besar tapi tidak ada garis-garisnya Terus antara akar gantungnya itu terkadang sampai atas Dan yang ketiga Ini tuh bambu tali Tuh ya Kalau bambu tali ciri-ciri fisiknya itu nih Saya sering menyebutnya sih bagian bawahnya kotor tuh ya Jadi bajunya tidak pernah dibuka ini Ditutup orat terus Nah sekarang mari kita lebih dalam mengenal ciri-ciri fisik dari bambu petung Atau bambu petung ya Baca doa dulu Insya Allah dengan membaca doa tersebut Ketika masuk ke suatu wilayah Kita akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari segala macam jenis mara bahaya Termasuk jin, gandariwa, syetan terkutuk Nah ini dia nih tampilan fisiknya Cuman ini mungkin belum terlalu besar kan Karena diameternak kalau saya amat itu maksimal sekitar 20 cm Sementara kadang menurut referensi yang saya baca itu lebih dari 20 cm-an Lihat ciri-ciri fisiknya ya Ini Tuh Saya kenali ya Gambar berbicara seribu kata Nah ini kalau agar-agar amat ini Kulit gantungnya ini tuh Dari mulai Kulit gantung, akar gantung Dari mulai akar paling bawah Ya perhatikan Sampai ke atas terus ada Ya Akar gantungnya Sementara bambu-bambu yang lain terkadang tidak kan Enggak Apa namanya Enggak sampai atas terus Kalau ini kan sampai atas masih ada tuh ya Tuh Jadi kalau agar-agar mau membedakan Identifikasi ini pring petung atau bukan Pertama tentu dari ukuran Kalau dia ukurannya besar Itu mungkin hampir dipastikan Bambu petung Atau pring petung Nah setelah kita tahu besar Ini ada garis-garisnya enggak Sebab kalau ada garis-garisnya Kayak gini terus Itu kemungkinan juga merupakan Bambu surat ya Atau Bambu gombong Tapi ini enggak ada garis-garisnya Berarti tanda kedua terpenuhi Ini kemungkinan besar ada Bambu petung Lalu yang ketiga kan Ini nih Akar gantungnya Tuh Dari mulai bawah Ini akar gantung Maksudnya ini nih Tuh 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 Dia itu hampir ke atas terus Sampai setengah bambu Masih ada ya Meskipun enggak selalu Nah Berarti kalau akar gantung Yang ada terus ke atas kayak gitu Sudah tiga ciri Itu adalah pring petung Ya kan Tuh Ini contohnya yang masih muda nih Ya kan Lalu yang keempat kan Kalau kita lihat bajunya nih Ini bajunya dia itu sampai atas nih Sampai berapa meter ya Satu-satu meter setengah lah Dia masih pakai baju Nah kalau Bambu surat itu enggak Biasanya itu di Berakau Maksudnya baju itu ini nih Tuh ya Ya Tuh Bajunya Tuh ya kan Keempat Lalu ketebalannya Ini mungkin ada yang sudah dipotong Enggak ya Biar kita lihat ketebalannya berapa cm Ada tapi udah lama dia Ya Itulah cukup ya Beberapa ciri Pring petung Tuh ya Mudah-mudahan bermanfaat Pring petung Sana Tuh lagi Tuh terang Ya Cukuplah itu untuk Tingkat pemula Mengenal pring petung Seperti itu ya Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like Dan subscribe channel ini ya Bagi para pakar bambu Tolong koreksinya kan Identifikasinya akurat Apa enggak ya Kebetulan ketemu Enggak sengaja Enggak membawa Buku referensi Tentang bambu ini ya Kayak sengaja Pagn Laura Sengaja Nambah cooperate Jangan lupa Jangan lupa rozni Jangan lupa Kayak sengaja Terima kasih Terima kasih Sengaja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati